Intro Halo sahabat Bethsaida, perkenalkan saya Dr. Lucy, spesialis mata dari Bethsaida Hospital. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Bethsaida melalui kolom komentar. Eits, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia kesehatan mata dari Bethsaida Hospital. Mas Rashid ini umur berapa? Apakah ada riwayat alergi? Jadi, kalau melihat dari keluhannya, mata gatel dan merah kalau dikucat, kemungkinan pertama adalah alergi. Nah, kalau memang pada mata alergi, pencetusnya dulu yang dihindari. Apakah debu, apakah dingin, ataukah ada seperti serbuk-serbuk tanaman, polen, istilahnya. Kalau memang itu sudah dihindari tep gatel, saat gatel jangan dikucat, tapi dikompres pakai air es atau air dingin. Membeli obat-obatan dari luar tanpa resep dokter, ada yang boleh, maksudnya adalah baik, namun ada yang memang berbahaya untuk tetes mata. Nah, hindari obat-obatan tetes yang memiliki kandungan steroid, seperti dexamethason, metilprednisolon, prednisolon asetat, fluorometolon, itu tidak boleh dipakai sembarangan. Mengapa? Karena terlalu banyak efek sampingnya. Kalau memang sangat mengganggu, setelah kompres air dingin, lalu menghindari pencetus, silakan datang ke poli biar kita periksa. Dan kita berikan obatnya, dan akan ditreat secara berkala, tidak boleh putus. Oke, terima kasih. Nah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan usia, jenis kelamin, dan pertanyaan yang lengkap, serta jelas. Salam sehat selalu. Sahabat Bethsaida juga bisa mengunjungi poli saya pada jam berikut. Hari Senin, jam 9 sampai 12. Hari Selasa dan Kamis, jam 10 sampai jam 16. Terima kasih. Terima kasih. Hari Selasa dan Kamis, jam 10 sampai jam 16. Terima kasih. Terima kasih.